menyebut bahwa holocaust harusnya tak bisa membuat Israel kebal hukum. Selain itu dalam konferensi pers, Lavrov kembali menegaskan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina. Dikuti dari Tribun News pada 19 Januari, kabar itu diungkap Lavrov dalam konferensi pers tentang hasil diplomasi Moskow pada Kamis 18 Januari kemarin. Lavrov mengatakan bahwa Israel tidak boleh berpikir bahwa penderitaan orang-orang Yahudi selama Perang Dunia II memberikan mereka kebebasan dalam mengambil kebijakan luar negeri. Khususnya ketika menyangkut permusuhan di Gaza. Sedangkan dikutip dari Taus, Lavrov menyatakan bahwa kegagalan selama puluhan tahun untuk melakukan hal ini adalah salah satu alasan utama ketidakstabilan di Timur Tengah dan ketegangan antara Palestina-Israel. Lanjut Lavrov, Israel disebutnya tak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dengan menggunakan Holokaust. Menurutnya itu adalah kejahatan yang mengerikan. Ia mengatakan rakyat Tunis Soviet juga menderita seperti orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi Nazi yang meninggal karena kelaparan di Rusia yang terkepung oleh Nazi. Namun menurut logika, segala upaya untuk membela diri tidak akan bisa berhasil jika ingin hukum internasional ditegakkan secara sistematis. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jika! Terima kasih TranskUC